Oke selamat siang bosku Ojo laling ngopi Ojo laling ngaji Nganu nih ojo sampe keri bos Salam kegancan Salam seduluran bos Nah ini bos Ada permintaan Dari teman teman Perbedaan Ceria ganda sama red ceria Nanti ada lagi Perbedaan perbedaan yang lain Banyak banget perbedaan Jadi Oh ini tadi punya mbak kori Pinjem dulu ya mbak kori Mau dikirim Dipinjem dulu Buat konten kak kori Kak kori yang dimana ya Lupa saya Jawa Tengah kalau gak salah Ini apa ya Tadi malam alhamdulillah Bisa ketemu sama teman teman Pecinta tanaman keladi Ada banyak banget Ada mak c Ada mas Mas Hadi Ada mbak kori Ada mbak Dewanti Ada Siapa ya Banyak banget Mbak lupa Banyak yang gak tersebutin Beliau orang-orang baik Semua Alhamdulillah bisa ngobrol banyak Daku Jamil juga Ada mbak kris Ada mbak kris Siapa ya Lupa Mbak Vicky Ini mas Dian Alhamdulillah Pokoknya banyak banget Yang support Dari awal Sampai sekarang Alhamdulillah Semoga semakin jaya Untuk tanamannya ya Alhamdulillah ada yang dapat Giveaway juga Buat mas Didit Giveaway gak tanggung Langsung dua sekalian ya Biar gak nanggung Iya kan Ini kita bahas Ini Ini nanti bahas Ceria ganda Red ceria Terus Apalagi ya Fiona Lenova Tapi aku Lenova nya Gak ada Terus Apalagi ya Coba Satu-satu aja dulu ya Dikupas lagi Dikupas satu-satu Yang mirip-mirip Nanti banyak Insyaallah Nah ini Perbedaannya ini bos Yang sangat signifikan Itu dari sini Warna Mungkin nanti Tidak bisa membedakan Kalau warna Tapi dari Sininya yang kelihatan Ini loh Spes Spasi Spasi ini Spasi Ininya loh Spasi ininya kelihatan Dari spes ini Terus ini juga Kalau ini nyambung Jadi daunnya nyambung ke atas Gandanya Kalau ini gak nyambung Itu yang sangat membedakan Ini juga gak nyambung Cenderung lebih panjang Lebih tinggi Bisa lebih tinggi Lebih tinggi yang ini Lebih tinggi yang Ceria ganda Kalau yang red ceria Itu agak batangnya agak pendek Tapi Kalau sepintas Pasti sama Sepintas pasti sama Dan sama-sama cantiknya Ini kalau dirawat Wah Kayaknya gak kalah juga Sama yang ini Gitu loh bos Kalau kecilnya Kecil lah Kalau waktu masih kecil Masih kecilnya Dia tegak Nanti ada Sedikit spasi juga Terus Daunnya agak gini Agak ke bawah gini Kalau yang ini Dia ke atas Lebih menjulang ke atas Contohnya gini Mungkin ada contoh ya Mungkin Nah ini Ini cenderawase Juga keluar Kemarin Gak niat lelang Kok niatnya cepet-cepetan Nah kayak gini lah Kalau Red ceria Dia kalau kecilnya itu Dempet Terus Daunnya agak ke atas Tapi kalau Ceria ganda Agak ke bawah gini Agak Dingkluk ya Agak menunduk Agak menunduk Nah salah satunya kayak gini Kalau yang red ceria Ceria ganda Yang ceria ganda Itu ada spasinya kayak gini Kayak kelihatan sih Nah ini ada spasinya kayak gini loh Spasi Spasi Ini loh Tengah ini loh Tapi kalau yang ini Lebih gandeng Lebih gandeng ke atas Lebih gandeng lagi lah Istilahnya gitu Ini kan gandeng Nah itu kan gandeng Bedanya itu bos Sekarang yang Yang membedakan Tanaman Apa dan apa itu sangat Apa ya Sangat susah Karena jenis hibritan Juga banyak banget Sekarang Salah satu contohnya Apa ya Ya mungkin ini Ini Green seven luck Ada greennya Kalau yang seven luck aja Enggak ada greennya Itu dia Juga hampir mirip Gitu loh Makanya Saya sarankan Kalau anda Tanjeningan punya tanaman Dikasih nama dari awal Dari awal Sudah dikasih nama Apalagi dari Ah ini juga Ini adalah Serikandi putih Hampir sama dengan White White Sanca Kita bawa kesana ya Perbedaannya Banyak banget Sambil lihat Koleksi ya bos Ya Pinky boy Juga Sama Red devil Red sweetie Tidak sama Dia ini lebih Gini Hampir sama Kalau sepintas Sama Cuma Dia ini lebih Seperti Serikandi Bentuknya Nanti seperti Serikandi Sedangkan yang ini Seperti Ceria ganda Seperti Red ceria Ini juga ada Sepasinya Tapi tidak Begitu panjang White ceria White ceria Sama red ceria Ini Juga Serikandi putih Hampir mirip Pelek Tidak ada bedanya Cuma ini kan Belum keluar Ini kan daun baru Belum keluar Gandanya Banyak kan Yang membedakan Jadi Gini Itu Pasti nanti Perlu proses Ya mungkin Prosesnya agak lama Tidak terlalu Tidak bisa Langsung cepat Bisa Cuma prosesnya Agak lama Agak lama Nanti lama-lama Tahu Perbedaannya Dimana sih Gitu loh Amera Gajah ini Amera ya Jadi Memang Seperti itulah Seninnya Bertani Keladi Kayak ini Mana ya Ini Pinky Boy Kalau Red Sweety Atau Patalung Atau apa itu Hampir mirip Tapi lebih merah Kan beda kan Saya juga Yang bingung Sekarang itu Ini loh Cokolatos Apa-apa ya Ini kan Dialova Itu kan Hampir mirip juga Saya belum bisa Membedakan Bos Apa itu Namanya Dialova Sama Cokolatos Belum bisa Terus lagi itu Ini Mana ya Sini ada gak Gatot kaca Gatot kaca Sama Red Arini Wayang Arini Juga hampir sama Jadi intinya gini Bos Intinya Semua tanaman Apapun Baik itu Yang Yang lokal Yang jenis baru Yang 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 Hibritan Yang penting Perawatan Bos Anda pakai Punya Red Ceria Atau Ceria Ganda pun Kalau perawatannya Bagus Insya Allah Gak mengecewakan Tapi gini Tapi gini bos Mungkin ya Mungkin Itu mungkin Kalau jenengan Memang kolektor Sama panjenengan Itu Penjual Bedanya Sangat signifikan Kalau penjual Biasanya Tanya Tanya Seperti Gini Gak ada yang Bagus Tanamannya Riwuk Tanamannya Jelek Jelek Karena ya Memang Diperah Susunya Kalau Sapi Perah Tapi Kalau Memang Kolektor Biasanya Dia memang Sangat-sangat Memperhatikan Tanamannya Dan Fokus Untuk Merawat Memperbaiki Atau Mempercantik Tanamannya Oh Ini Lebos Mempercantik Tanamannya Bisa Juga Kita Yang Penjual Memang Fokus Untuk Jualan Tapi Fokus Untuk Perawatan Itu Ada Juga Itu Mungkin Nanti Bisa Mengaturnya Dengan Cara Punya Admin Punya Yang Jualan Istrinya Mungkin Juga Bisa Jadi Itulah Namanya Senin Bercocok Tanam Keladi Ini Apa Juga Tidak Tau Ini Juga Tidak Tau Ini Kayaknya Tidak Tau Ini Kayak Gini Tidak Terawat Jadi Alhamdulillah Memang Kalau orang Sudah Dari Titik Yang Sudah Titik Tertinggi Kita Harus Mau Kemana Lagi Harus Ketitik Yang Terendah Lagi Titik Yang Tertinggi Lagi Ketik Ketik Katanya Mas Deddy Korbuser Gitu Katanya Jadi Semuanya Disyukuri Dinikmati Yang penting Baik sama Orang Baik sama Teman-teman Kita Mengoptimalkan Semaksimal Mungkin Apa yang Bisa kita Maksimalkan Gitu ya Kira Apalagi Banyak Kok Pokoknya Intinya Yang Sama-sama Itu Intinya Harus Sering Dirawat Taneman Itu Harus Sering Dirawat Ada Lagi Taneman Itu Yang Sering Dirawat Tapi Malah Tidak Bagus Karena Perawatannya Kurang Pas Itu Juga Awal Titik Awal Keberhasilan Panjerengan Insya Allah Dari Situ Tapi Harus Bisa Merubah Mainset Pemikiran Kita Jangan Sampai Mainset Pemikiran Kita Taku Harus Gini Harus Itu Sama-sama Ini Kita Harus Elastis Harus Bisa Membaur Sama Pemikiran Orang Lain Gimana Maksudnya Kita Praktekan Cocok Enggak Kalau Enggak Cocok Ya Buang Kalau Cocok Pakai Terus Kira-kira Gitu Ya Kayak Dia Tapi Bukan Bijinya Cungkuk Cantik Kan Wow Alhamdulillah Ya Kira-kira Gitu Aja Nanti Dilanjut Lagi Matris Unrawe Jolaling Ngopi Jolaling Ngaji Ngan Nih Sampai Keri Bos Los Gak Rewel Salam Kekancan Salam Seduluran Yang Ada Unek Unek Apalagi Siapa Tahu Bisa Bantu Colet Colet Di Kolom Komentar Selamat